Pepatah dari Tiongkok mengatakan pekerja yang buruk menyalakan alat yang dipakainya Jadi orang yang tidak bisa bekerja kemudian atau apa yang dia kerjakan itu tidak berhasil sesuai dengan harapannya Dan dia tidak profesional, dia akan menyalakan alatnya gitu ya Bukan menyalakan ketidak profesionalnya dia gitu ya Jadi lebih mengarah kepada menyalakan pihak lain daripada mengkoreh dirinya sendiri Ini menjadi bagian yang penting dan terkait dengan materi yang kita bicarakan pada edisi kali ini Karena kita mau bicara tentang kriteria pendidikan yang berkualitas Saya pernah bahas kriteria sekolah berkualitas dan hal apa yang terkait dengan hal ini Dan ini adalah sebuah tambahan dari beberapa bahasan yang pernah saya bicarakan sebelumnya Bicara tentang kualitas itu pasti ada acuannya Pasti ada semacam standar tertentu yang dipakai untuk mengatakan ini oke tidak oke Ini baik ini kurang baik Nah itu beberapa hal yang dapat terjadi Dan kalau kita bicara tentang sistem pendidikan gitu ya Bagaimana kita bisa mengevaluasi sistem pendidikan Sebenarnya gitu ya sebenarnya Sisa pendidikan di banyak negara itu Itu rata-rata sama Saya pernah bahas satu pertanyaan yang begini Apakah kita ini masih perlu SMK? Seperti itu Ya saya mau katakan bahwa di negara maju pun SMK masih laku Bahkan lebih laku daripada SMA Seperti itu Karena memang SMK ini mencetak tenaga-tenaga terampil yang bisa langsung bekerja Kira-kira demikian Mungkin ada banyak orang mengatakan Buti ya di Indonesia anak SMK tidak bisa langsung kerja Nah ini kita mesti memperhatikan dengan baik gitu ya Di mana permasalahannya Apakah tutupannya terlalu tinggi Atau metode pengajarannya itu kurang tepat Seperti itu Jadi sistem pendidikan di banyak negara itu rata-rata sama DT-nya bisa berbeda-beda Permasalahannya adalah Implementasinya di level DT tadi Itu yang jadi masalah Bukan jadi masalah Yang membedakan gitu ya Bagaimana sebuah negara itu bisa mengembangkan semelidikannya Itu menjadi semelidikannya yang terlihat lebih baik dari negara lain Jadi sistemnya sama gitu ya Bukan sama Mirip Tetapi implementasinya itu di level DT itu berbeda Ini yang membuat sepertinya pendidikan di negara lain Di negara maju itu lebih baik Padahal belum tentu loh Bicara tentang kita pertama gitu ya Ya kita udah mulai dari satu aja gitu Karena yang terakhir berapa saya juga lupa soalnya Dari proses belajar Banyak orang itu mengedepankan hasilnya Bukan prosesnya Jadi begini Ya penting nilainmu berapa Nilainya berapa 90 Atau ya terkadang nilainya apa Oh 7 7 kurang baik lah Karena yang kebaik itu 9 ke atas Kita ke demikian Tetapi pada saat kita itu memperhatikan proses yang dikerjakan oleh seorang siswa Maka kita belajar untuk menghargai apa yang dia kerjakan Dalam sebuah video terkait hasil dan proses Saya udah bahas tentang hal ini Yang semoga bisa menolong sahabat SCP untuk melihat perbedaan tentang hasil dan proses ini Berorientasi pada hasil itu lebih apa ya Lebih gampang proses Lebih gampang mengevaluasinya Daripada berdasarkan proses Jadi Fokus pada hasil belajar itu Bagaimana meraih nilai itu Gitu ya Nah Belajar dengan baik atau nyontek Karena orang bisa meraih nilai yang baik Dengan dia belajar sungguh-sungguh Atau dengan nyontek Kalau kita hanya fokus pada hasil akhirnya Maka kita gak peduli Dia itu belajar dengan baik atau dia nyontek Yang penting hasilnya baik Seperti itu Saya menyadari bahwa proses belajar itu jadi beban tersendiri buat para pendidik Kenapa? Kalau satu kelas itu isinya lebih dari 30 siswa gitu ya Saya memahami bahwa sulit untuk memperhatikan proses yang dilewati oleh tiap siswa Kalau siswanya 10-15 Lebih mudah tentu saja Dan ini menjadi bagian yang penuh tantangan buat para pendidik Saya berharap sih bukan karena sulit untuk dikerjakan Maka itu ditinggalkan memilih yang gampang Yaitu prosesnya pada hasilnya Dan ya yang namanya konsep Memahami konsep Memahami proses belajar Memahami proses berpikir itu perlu konsep Konsep itu pasti berat Perlu pemahaman gitu ya Dalam hal ini Yang namanya acara cepat Yang dipromosikan oleh banyak bimbel Itu selalu menjadi Apa ya Magnet yang sangat menggoda siswa Untuk meninggalkan konsep Fokus ke cara cepat Tapi Kalau kita bicara Mereka yang fokus ke cara cepat Rata-rata mereka tidak punya argumen yang kuat Ketika kita bertanya dengan detail apa yang mereka kerjakan Terutama ketika mereka sudah duduk di bangku perguruan tinggi Yang kedua Berhubungan dengan motivasi siswa Pertanyaan yang paling penting adalah Motivasi siswa itu tanggung jawabnya siapa Apakah tanggung jawab siswa sendiri Atau tanggung jawab gurunya Atau tanggung jawab orang tua Karena kalau siswa ini tidak punya motivasi belajar Maka hasil belajarnya pasti akan buruk Terutama nyontek Kalau dia mau jujur Kemudian dia tidak punya motivasi belajar Hasil belajarnya pasti buruk Dan ketika hasil belajarnya buruk ini Biasanya guru yang kena getahnya Dan di Indonesia rata-rata Motivasi ini dilimpahkan kepada guru Artinya ketika guru mengatakan Membela diri begitu ya Anaknya ini males Begitu Pasti akan Akan dijawab balik Kalau males Kenapa tidak dimotivasi Seperti itu Terus guru mengatakan Sudah dimotivasi Sejawab lagi Kan belum berhasil Ya berarti Anda Mesti memotivasi Sampai berhasil Seperti itu Dan ini menjadi Suatu Apa ya Tekanan yang cukup berat Buat Teman-teman guru Misalnya Dan Dalam sebuah video Saya membahas Guru ini Tugas utamanya Bukan memotivasi Tapi guru ini Tugas utamanya Dalam menyampaikan Pengajaran akademik Sehingga ketika harus Dibebani Dengan hal-hal Seputar motivasi ini Maka bisa mengganggu Tugas utamanya Daripada Terganggu Tugas utamanya Gara-gara Harus memotivasi Lebih baik Urusan memotivasi ini Ketika sudah mentok Serahkan saja Kepada ahlinya Yaitu teman-teman guru BP atau guru PK Terkait dengan Hal ini Saya mau memberikan catatan kecil Seputar Remediasi Remediasi itu Sudah dianggap Sebagai satu Apa ya Obat Yang paling Mujarab Untuk Menolong siswa itu Mendapatkan nilai yang lebih baik Kira-kira demikian Tetapi menurut saya Remediasi itu Justru bisa menghancurkan Mutuasi siswa Kenapa Ketika siswa ini Tidak punya motivasi belajar Dia Tidak mau belajar Dia tahu Nanti kalau nilai saya buruk Pasti Saya diberikan remediasi Bahkan Adesua mengatakan Nanti kalau nilai saya buruk lagi Saya akan diberikan Remediasi terus Sampai Nilai saya itu Baik Nah ini Dalam pandangan saya Ini Termasuk Salah satu Penyebab Hancurnya Motivasi Dan saya sudah bahas Dalam sebuah video Terkait dengan Remediasi ini Saya pribadi Saya tidak memberikan Remediasi pada Semua mahasiswa saya Saya akan memberikan Kepada mereka Yang saya tahu Dia belajar Tetapi Ujianya gagal Tetapi kalau Keseharian di kelas Dia menunjukkan Masih untuk belajar Sudah diajak untuk bicara Tetap tidak mau belajar Kalau dia Hasil ujianya buruk Itu Risiko penumpang Kita ke demikian Kemudian yang ketiga Terkait dengan Pemahaman Berjenjang Belajar itu Berjenjang Bertingkat Mulai dari yang sederhana Masuk ke Hal yang makin kompleks Mulai dari hal yang kecil Menjadi hal yang makin besar Itu Namanya Pengajarnya berjenjang Masalahnya adalah Siswa ini Rata-rata Mereka hanya belajar Saat akan Saat akan Ujian Itu pun dihafalkan Sehingga ketika Berkas ujian itu Diserahkan kepada Gurunya Maka hilang juga Semua yang sudah dipelajari Kenapa? Modanya hafalan Dan Modanya hafalan ini Tidak akan Membuat Siswa itu Memiliki Pemahaman Berjenjang Yang diharapkan Tadi Kasusnya jadi Makin menarik Ketika ada Ketika ada Di bangku perguruan tinggi Karena dosen Mata kuliah Berikutnya Itu tidak berani Melangkah Masuk ke materinya Langsung Harus menyediakan Dua sampai tiga Kali pertemuan Hanya untuk Mengulang materi Yang sebelumnya Yang seharusnya Mereka sudah Kuasai itu Mereka mengatakan Kalau tidak diulang Nanti mereka Tidak bisa Ikuti materi Yang sekarang ini Terus Hasil Ujianya buruk Terus saya dalam hati Berkata Ya Kalau hasilnya buruk Nanti dosenya Yang kena masalah Dan kamu takut Kena itu Saya terus mengatakan Itu dalam hati saya Jadi Beberapa bahkan Mengulang materi Sebelumnya ini Hampir Seperempat Semester Saya masih Memberikan toleransi Kalau misalnya Materi yang diperlukan Ini Direview secara cepat Begitu ya Dalam waktu Satu Satu Pertemuan Sehingga mereka Bisa Bisa Mengingat Lagi apa Yang diperlukan Dalam Matokat tertentu Tapi Yang saya temui Ada cukup banyak Yang mengulang itu Tiga sampai empat Atau bahkan Lima kali pertemuan Hanya untuk Mengulang materi Kulai sebelumnya Ini kalau materi Makin kompleks Bisa jadi Pertemuannya hanya Mengulang materi sebelumnya Tidak ada materi baru lagi Kan jadi masalah Berpendidikan Itu Dibagi Menjadi dua Yaitu jalur akademik Dan jalur fokasi Menariknya di Indonesia Jalur akademik itu Lebih diminati Gitu ya Sekolahnya Pengen jalur akademik Tetapi Kalau bekerja Tidak ingin Di jalur akademik Nantinya begini Ketika lulus SMP Lebih memilih Masuk jalur SMA Jalur akademik Kemudian kuliah Di S1 Jalur akademik Tapi ketika Nanti lulus Mereka tidak ingin Bekerja di bidang akademik Menjadi dosen Mengajar guru Menjadi penelit Tidak gitu Mereka inginnya Bekerja di bidang Akademik Dan Sebetulnya Agak berbeda Dengan di lingkaran maju Karena di lingkaran maju Rata-rata Cukup banyak Peminat masuk Di bidang fokasi Siswa Yang Yang Cenderung Masuk di jalur akademik Ini Celakanya Mereka justru Menganggap Rendah Teori Meremehkan teori Dianggap teori itu Tidak penting Lebih penting Praktiknya Kalau lebih penting Praktiknya Kapai masuk Di jalur akademik Jalur fokasi aja Lebih pas Bahkan Mereka yang masuk Di jalur akademik Ini pun Punya anggapan Bahwa ada MAPL yang penting Dan MAPL tidak penting Saya Ya Ya Geli Campur sedih juga Gitu Ketika ada orang yang Justru mengatakan Ada MAPL penting Tidak penting Dalam Dalam sebuah video Saya bahas Terkait dengan hal ini Saya mengatakan bahwa Kebanyakan orang Yang mengatakan MAPL ini penting Tidak penting Itu rata-rata Mereka sudah bekerja Atau Sudah memilih Bidang khusus Tidak kuning Kenyataannya adalah Tidak ada Atau hampir Tidak ada Orang Yang sudah tahu Akan menekuni Bidang apa Sehingga Ketika dia belajar Semua MAPL itu Maka dia itu Mulai memetakan Sebenarnya Apa itu yang Cocok buat saya Untuk saya Bisa tekuni Kalau dia tidak eksplorasi Semua MAPL yang Pernah didapat itu Dia tidak bisa memutuskan Sehingga Ketika dia mengatakan Ada MAPL penting Tidak penting Itu Buah saya Itu kayak Kacang lupa kulitnya Bicara tentang Memahaman siswa Maka ada Dua kubu Begitu ya Kubu Memahami Dan Kubu Menghafal Saya tidak akan Berdebat dengan Anda Terkait dengan Mengetahui Memahami Menerapkan Wah itu terlalu rumit Buat saya Saya bukan orang pendidikan Dan saya tidak ingin Berdebat tentang itu Tetapi Setidaknya Anda bisa Menangkap Apa yang saya maksud Ada yang Maksud di level Pengetahuan Mengetahui Memahami Dan sebagainya Ada yang di lewanya Yang menghafal Dan lebih banyak Siswa itu Siswa Lebih suka menghafal Daripada memahami Karena memahami itu Perlu membaca Perlu Mengerti Dengan baik Apa yang disampaikan Perlu Didim sebentar Untuk mikir Perlu baca banyak Seperti itu Sedangkan menghafal Cukup Satu Atau dua buku Terus dihafal Nanti ujian Selesai Memang itu Berhubungan juga Dengan Metode evolusi Yang digunakan Ketika siswa ini Berorientasi pada nilai Kemudian Kayaknya Gurunya Lebih suka Model hafalan Yaudah Hanya saja deh Kita ke demikian Itu sudah pernah saya bahas Dalam video terkadang Hafalan Sehingga Buat yang kelewatan Nanti cek linknya Supaya Anda juga Bisa menangkap Secara utuh Sebenarnya apa sih Yang saya masukkan Dengan hal ini Guru sebagai Ujung tombak Pendidikan Itu menjadi bagian Yang juga kita perlu Pikirkan Terkait dengan Mendapatkan Pendidikan Yang berkualitas Tadi Di Indonesia Setara umum Rasio guru siswa Itu masih Masih buruk Kalau menurut saya demikian Sehingga Logikanya Logikanya Kebutuhan guru ini Cukup tinggi Tetapi Minat Generasi muda Untuk masuk Dengan dunia pendidikan Dan menjadi guru Atau dosen Itu cukup rendah Cukup banyak alasannya Salah Salah banyaknya Begitu Misalnya terkait dengan Gajinya rendah Atau gajinya kecil Kemudian Penghargaan Dari masyarakat itu Kurang Begitu Ada Banyak guru diremehkan Karena dia masih muda Oh iya Ada video Untuk itu Bagaimana Menghadap Guru muda ini Bisa survive Menghadapi situasi Bahwa mereka itu Diremehkan Karena Kemudanya Begitu Secara umum Kebutuhan guru Di daerah Masih cukup tinggi Dan Yang ironisnya Adalah Di Indonesia ini Ada sistem Namanya guru honorer Yang tidak Masuk di dalam sistem Dan Digaji Mohon maaf Alakadarnya Bahkan Dibawa Umr Kalau Kalau saya membaca Kisah guru honorer Yang dibayar 200 ribu Misalnya Per bulan Itu pun dibayar 6 bulan sekali Begitu Itu Sebenarnya Kalau Kebutuhannya Ada Artinya Kalau memang Memang Membutuhkan guru Ngapain Tidak membuka Posisi guru Kenapa Hanya membuka guru honorer Ini kan berarti Satu Apa ya Ada Saya tidak bisa Mengatakan Setelah pasti Tapi saya menduka Ada sesuatu Di balik itu Yang Kita tidak Saya tidak Bisa mengerti Seperti apa Dan Bercermin Dari situasi Guru honorer Ini Saya melihat Pemerintah Juga Mulai memikirkan Model PPG Bukan PPPK Pegang pemerintah Dengan penjanjian kerja Menurut saya Itu Ide yang cukup Baik Tetapi Berdasarkan Korep Dengan beberapa guru Mereka mengatakan Tidak gitu pak Imnisnya di lapangan Karena ada juga Beberapa penyimpangan Dan ada juga Banyak H-H yang Tidak tepat Yang dikerjakan Saya berharap Guru Sebaik ujung tombak Pendidikan ini Bisa diperbaiki Kualitasnya Dari sisi masyarakat Masyarakat ini Apa ya Kalau Di dalam Bahasa yang Fulgar Maafkan saya Kalau saya Ngomong dalam Bahasa Fulgar Masyarakat ini Rewel Masyarakat itu Mengeluh Tentang Kualitas Perlindungan yang Buruk di Indonesia Oke Kalau Kalau masyarakat Mengatakan Bahwa Kualitas Pendidikan Indonesia Itu buruk Begitu Terus Apa yang Sudah dikerjakan Masyarakat Kalau Hanya Mengeluh Buruk Mengeluh Buruk Tidak pernah Ada Sesuatu Yang kita Bisa kerjakan Dalam Sebuah Video Terkait Dengan Sekolah Plus Saya Saya Mengangkat Satu Satu Fenomena Yang menarik Bahwa Sekolah Ini Bisa menjadi Sekolah Plus Ketika Berkolaborasi Dengan Masyarakat Dengan Menyediakan Sarana Fasilitas Buat Anak-anak Ini Untuk Belajar Mempraktekan Ilmu Sosialnya Main Nilai-nilai Positif Yang menjadikan Sekolah Ini Di masyarakat Belajar Antri Belajar Taat Lalu Lintas Belajar Taat Aturan Belajar Mengagih Orang Lain Belajar Buang Sampai Di Tempatnya Itu Kalau Masyarakat Bisa Mendukung Ini Kita Mendapatkan Kuasa pendidikan Yang Lebih Baik Karena Kalau Hanya Mengeluh Kuasa pendidikan Buruk Kenapa Karena Banyak Anak Masih Buas Sembarangan Di sekolah Masih Diajarin Tetapi Apa Anak-anak Dilihat Di luar Sekolah Itu Yang Mereka Kerjakan Suka Dan Ketika Masyarakat Ini Mengeluh Tentang Kuasa pendidikan Yang Buruk Kemudian Ada Siswa Yang Cerdas Kemudian Pengen Jadi Guru Wah Dia Sedang Menyanyi Masa Depannya Susah Jadi Masyarakat Ketika Mengatakan Bahwa Pendidikan Ini Harus Baik Kualitasnya Maka Mesti Juga Mendatangkan SDM-SDM Yang Berkualitas Yang Bisa Mendukung Dan Memperbaiki Kuasa pendidikan Itu Kualitas Menjadi Guru Kalau Jadi Guru Tidak Boleh Terus Bagaimana Itu Jadi Masalah Besar Yang Kita Hadapi Dan Saya Kira Kalau Kita Bicara Kualitas Pendidikan Di Indonesia Mungkin Tidak Akan Ada Habisnya Selama Tidak Ada Perbaikan Mari Kita Bersama Sama Memikirkan Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Untuk Memperbaiki Kualitas Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Hari Ini Kita Jumpa Lagi Di Leng Sempatan Mejumpa